Oke selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada Semoga sahabat-sahabat Lugas TV dalam keadaan sehat Sementara ini Lugas TV mengadakan bincang-bincang sore spesial Dimana spesialnya ada warga kasus atau perkara yang dialami oleh warga ini Bagi kami, bagi saya sebagai media cukup menarik untuk saya jalami Karena warga ini merasa juga keadilan belum diraihnya sepenuhnya Seperti apa perkaraannya nanti? Kita akan tanya-tanya ya Tapi untuk gambaran sahabat Lugas TV Masyarakat ini, warga ini sudah mendapat kemenangan Menang dalam perkara berdata ya di pengadilan negeri serang Namun ya namun ada yang merasa tidak tertuaskan Bahwa di pidana ada putusan serang yang dari hakim menolak Karena tidak kuat bukti Seperti apa? Kita akan sabar langsung Dalam sumber kita Bapak Jan Peter Tinambungan Selamat sore Selamat sore Bapak Jan Peter Gimana pengadilan Pak? Baik Pak Mohon daripada ke pengadilan daya ini Pak ya Sudah cukup capek ini Mulai tahun 2018 2018 Jadi ini publik ingin tahu nih Pak Jan Peter ya Karena saya agak menarik nih Ketika Pak Jan Peter menghubungi redaksi Kita mengikuti Wah kebetulan juga media kita pernah sekali dua kali mengikuti kasus ini ya Tapi supaya lebih jelas nih Pak Peter Karena kita ini dalam bincang-bincang sore Supaya lebih sahabat Lugas TV lebih memahami gitu kan Boleh gak Pak Jan Peter menceritakan awal mulanya persoalan ini Sampai ke pidana dan berdata Sedangkan berdata Pak Jan Peter menang Silahkan Pak Ya selamat sore Lugas TV Dan terima kasih saya ucapkan kepada media masyarakat Lugas TV Yang tetap mau menerima pengaduan-pengaduan daripada masyarakat Saya mau coba ceritakan dulu awal mula daripada tanah itu Kenapa saya memiliki Sebenarnya awalnya saya tidak berniat sama sekali untuk menerobot tanah tersebut Tapi pada tahun 2005 Wow itu ada peminjaman uang dari Almarhum HPNB disini ya HPNB Nah dengan meminjam uang untuk modal mereka mengapur kayu dari Kalimantan Bisnis lah ya Bisnis Dan saya juga tidak mau bukan mempengaruhkan uang tidak Karena saya tidak biat untuk mempengaruhkan uang tidak Oh itu tabu bagi saya Jadi kerjasama dia ada kerjasama Oke kerjasama Nah nanti dikasih kepada saya katanya hasil operasi Sehingga saya keluarkanlah dana 50 juta Supaya Pak Lugas TV dititipkanlah surat Iya Setelah saya kasih dana 50 juta Datang Almarhum dikatakan begini Pak Jabiter Untuk jaminan kepada Bapak Siapa tahu Kita kan tidak tahu Umur kan Tuhan Maka dititipkanlah HGB 504 Tahun 1992 Oh iya Luasnya 1200 meter 1200 Nah boleh tahu gak di desa mana ini Itu di desa Geripada ya Keramat waktu Ya Pencaten Pencaten Oh oke Lanjut Nah setelah begitu Oke Kemudian Ternyata Dalam bisnis mereka itu Bangku Kapalnya Sendora Tenggelam Oh Di Kalimantan Dan sebenarnya termasuk surat-surat kapal pun diserahkan sama saya Saya pegang Oh Nah dan itu penyerahannya resmi Dan juga disaksikan oleh Oh ada asasi Ada asasi Nah kemudian Nah kemudian saya dikilah perjanjian Karena kita tidak tahu umur panjang atau tidak Nah apabila nanti tidak bisa membayar Maka disepakatilah Tanah ini berikut bangunan di atasnya menjadi milik saya Oh iya Nah kemudian Nah kemudian 2005 sampai 2016 tidak ada proses Bahkan anaknya pun tidak ada yang mau membayar Dan tidak lanjut hutang-hutang ini Almarhum itu meninggal tahun proses 2011 Oh Meninggal Nah Sudah meninggal saya coba ke anak-anaknya Iya Nah anak-anaknya tidak mau Bahkan kami dengan Pak Julo J.I. Teman saya Pergi ke anaknya di Panglom Tolong lho selesaikan ini Mereka tidak Tidak tahu menahu Bapak sudah pegang surat tanah Sudah itu saja Oh Tidak ada niat bayar Tidak Nah karena kita pegang surat tanah Dianggap itu sudah lunak Oke Karena harga tanah dengan azim itu Cuma 8,5 juta Oh Nah di bijak kan 50 juta Sudah berapa kali lipat Oh iya iya Jadi dianggapnya itu sudah selesai Nah kemudian Pada bulan Maret tahun 2015 Saya lihat Tanah ini kok Ada yang mau makar Ada aktivitas Iya ada aktivitas Oke Ada aktivitas Siapa ini Tuh Saya kaget Saya tanya orang tersebut Tidak mau menjelaskan Tidak tahu Kalau begitu Saya melaporkan ke polda Oh Nah Sehingga Tanggal 16 Mei Tahun 2018 Tiga tahun kemudian Ya saya laporkan ke polda ini Ini Saya laporkan ke polda Banten Bahwa ada yang menyerobot tanah saya Nah saya mengatakan Itu Surjanto Pak Sudyali Tapi tidak jelas nama siapa Tapi ada yang menyerobot Maksud saya Biarlah polda yang menyelidiki Lokasinya saya jelaskan Itu di penjahatan Nah Saya berikan bukti-bukti saya memiliki tanah Nah Kemudian Saya tanya polda Tidak ada jawaban Perkembangan Perkembangan Dan itu sempat ada Surat jawaban dari polda Nah ini lanjut Jadi Dilanjut Penyelidikan Oh Masuk tahap penyelidikan Masuk tahap penyelidikan Peransihan pas Kita tentu senang Loh Senang Oke Loh Loh terus Kok Mana penyelidikannya Terus jawaban mereka Karena bapak punya AJB Tidak kuat bukti Oke Itu versi daripada Dan mereka bilang Kenapa bapak tidak Buatkan sertifikat Loh Itu hak saya Mau saya beli sertifikat Mau enggak Itu urusan saya Oke Kok saya pegang suratnya Asli Nah Kemudian Setelah saya dengar-dengar Kok ada menyorobot Katanya Cina ya Di sana Akhirnya Saya mencoba Kelapangan Nah Saya cek kelapangan Saya tanya orang kelapangan Siapa yang Memasuki Arial saya Di tempat ini Nah yang dikasih tahu Sama mereka adalah Candra Surjanto Oh Alias Suryadi anaknya Oh Nah katanya Suryadi Nah Kalau begitu Tanggal 7 Januari Tahun 2019 Saya berikan waktu Tiga hari Tolong tunjukkan suratnya Tolong tunjukkan suratnya Dan ini saya punya surat Kalau memang Dia memilih tanah itu Kita kasih Tiga hari Dokung Tidak ada jawaban Akhirnya Tanggal 12 Januari Saya kirim surat kepada mereka Supaya tanah digosongkan Oh Supaya tanah digosongkan Masih baik Masih baik Masih baik saya Tidak ada Saya minta digosongkan Namun mereka tidak adanya Sama sekali Dan Subliadinya ini Cendra Surjanto ini Tidak Apa Sama sekali Tidak manusiawi Kalau menurut saya Akhirnya dia datang dong ya Duh kenapa Nah sedangkan Si Agus Polisi dulu Menjaga tanah itu Sudah dibilang sama Suryadi Jangan beli tanah itu Bermasalah Becek Sudah ada Polisi mengingatkan Polisi keramat waktu itu Agus Artinya masyarakat Sudah mengingatkan Jangan dibeli pah Itu bermasalah Jadi dia tidak menggur Akhirnya Yaudah Sekarang Karena ini tanah milik saya Saya buka paksa Saya buka paksa Ya Dan izin kepada mereka Saya memasuki mobil Ada mobil Teman saya ada dua Nah Buka paksa Kemudian setelah saya buka paksa Saya tulis lagi sana Ada banner Ya Saya tulis sana Tanah ini milik jabiter Jadi dilarang masuk Tanpa izin jabiter Pasal 165 Kira-kira begini Nah Setelah itu Wah Rame Jadi sampai lah ke mereka Di Jakarta Mobil sudah kita masukin Tanggal 9 Tanggal 12 Mobil diangkut ke Serang Ke polisi Oh Rupanya Yang punya penyelompok tanah ini Melapor ke polisi Oh Nah sehingga mobil kita diangkut satu Tapi saya buat Mana bukti Ya mana bukti Oke kira-kira gitu ya Diangkut ke Serang Tantas saya pergi ke Serang Ke polisi Sekalian diberita cara Dan di sana saya berkata Saya pemilik tanah ini Saya bilang Diberita cara Pak Mana buktinya Ditunjukilah Sertifikat HF817 Ini Sertifikatnya Dan sertifikatnya itu Diburkan ke pang Saya baru tahu Kalau dia punya sertifikat Dari polisi Saya bilang Bukan dari persangkutan Coba kalau Waktu yang persangkutan Buah Lebih enak Ini kok Bahan dapatnya Dari polisi Ada apa ini Nah Jadi setelah Diberikan itu Loh Terus Dan betulnya Pak Jabir itu Tersangka dong Iya Oh Oh perlu Saksi Saksi ya Di bawah setelah Oke Oke saya bilang Ini tata-tata Saya tujutlah Semua data Di berita cara Udah ini Jadi saya Kemudian Setelah Berlanjut-berlanjut Ya Jadi bulan 6 Baru Dibikinlah Saya tersangka Oh Dibikin tersangka Bahwa saya masuk Penyerah petangah Di area orang lain Sedangkan Tersangka itu Saya tidak terima Iya Nah Saya kirim surat Ke kapolres 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 Serang Nah Ini Suratnya Tanggal 10 Mei 2019 Oh Dan surat Saya kasih Ke kapolres Serang Tembusan Kekejaksaan Negeri Serang Dan tembusan Ke kapolda Banten Bahwa saya katakan Disana Ada Mafia Tanah Nah Karena ada warga Juga melaporkan Bahwa disana Ada Pemarsuat Dokumen Nah Dari warga Berdasarkan Dari warga itu Saya kirimkan Surat ini Ke kapolres Nah Saya tidak Mau Tersangka Sebelum Kapolres Menjawab Surat ini Saya bilang Tapi Tidak ada Dijawab oleh kapolres Serang Tidak dijawab Surat ini Malah Dibikin Saya tersangka Nah Dalam proses Bulan Mei Nah Kemudian Saya Melihat Tahun 2020 Saya juga Lahin Dike Perdata Oh Saya juga Lahin Dike Perdata Bahwa Tanah ini Milik saya Nah Di pengadilan Negeri Serang Cendera Surat ini Tidak pernah Hadir Selama Perdata Bahkan BPN Tidak hadir Notaris Tidak hadir Akhirnya Putus pengadilan Bahwa tanah itu Adalah milik saya Sah Nah Jadi dengan pusat pengadilan Itu sudah milik saya Nah Kemudian Eh Ujung-ujung Mereka Negbanding Pernah tidak pernah Datang ke pengadilan Nah Yang negbanding itu Hanya Cendera Surjanto Yang lainnya Tidak negbanding Tersangka lain Termasuk BPN Notaris Aliwaris Tidak negbanding Hanya dia negbanding Nah Negbanding Alasannya adalah Nama Salah Hanya Nama salah Harusnya Cendera Surjanto Kita tulis Cendera Rudianto Hanya beda L Nah Akhirnya Di pengadilan tinggi Dikembalikan Lagi lah Ke pengadilan tinggi Serang Karena salah nama Tentu ini Batal di minggu Oke Nah Akhirnya Sudah demikian Kita kembali lagi Berpengadilan Tahun 2001 Itu pengadilan Nomor 146 Jadi Apa itu Perdata Ya Perdata Nah Jadi Tahun 2020 Perdata juga Perdata juga Oke Nah ini kembali Perdata Tahun 2021 Oke Dengan perkara 146 Nah oke Kita berperkara Nah Polisi Karena sudah tahu Kita menang Dia tidak Melanjutkan ke jasa Oh Tidak Diam Jadi Status quo ini Laporan daripada Si Cendrasul Jadu ini Ya Satu Skuat Sedikit Bapak Javitan Supaya Dimengerti Satu Duga Situ Artinya Selama Persidangan Di Perdata Yang Pidara Tadi Tidak 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 Oke Karena Waktu saya Dipanggilan Tersangka Saya sudah Bila Kapolres Jawab dulu Surat saya Kalau Kapolres Tidak Menjawab Saya tidak Mau Oke Kira Begitu Itu Tidak Lanjut Nah Kemudian Begitu Saya sudah Boleh tahu Sahabat Nugas TV Ketika Pengadilan Negeri Serang Memenangkan Dalam Perdata Itu Bulan Berapa Itu Ada Sini Jadi Bulannya Adalah Ya Itu Oktober 2020 Oktober Baru Baru Kemarin Ya Oktober 2020 Tahun 2020 2021 2020 Oh ini Masih Tiga Pertama Jadi Begini Jadi Kita Menang Di Pengadilan Itu Ini Apa Pertata 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 Itu Tahun 2019 Oh Tanggal 6 November 2019 Pertata Pertata Mereka Banding Kemudian Putusan Banding Itu Tanggal 20 April 2020 2020 April Oke Jadi Untuk Diulangi Banding Ini Banding Si Sahabat Si Pak Chandra Sehingga Diterima Banding Oleh Pengadilan Tinggi Dan Diulang Kembali Maksudnya Tidak Karena Tidak Ada Nama Tadi Namanya Keliru Chandra Sojarto Chandra Nurianto Kemudian Kita Maju lagi Pengadilan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Seram Itu Tanggal 03 September 2021 Pertata Juga Pertata Oke Kemudian Putus Tanggal Jadi Diputuskan Tanggal 26 Agustus 2021 Baru 30 Maru Kita Menang Menang Pertata Sudah Putus Pengadilan Kita Menang Oke Kemudian Saya Dipanggil Polisi Loh Datang Rumah Ada Apa Bapak Kita Kesehatan Untuk Melengkapi Bapak Bapak Tersangka Sebagai Bidana Ke Kejahsan Coba Saya Ikutin Aja Artinya Tulung Belum ada Sakit Jantung Ya Ada Kalau Sakit Jantung Gimana Saya Senang Oke Polisi Senang Nanti Kemal Bers Pohli Kemana Senang Oke Loh Datang Rumah Bapak Ini Jadi Mau Ya Coba Kita Lanjut Kemal Polisi Malu Muka Karena Apa Tidak Sudah Ditahan Mobil Tidak Dilanjut Kejahsan Mereka Tidak Mau Bola Panas Di Polisi Kira Kira Begitu Oke Diantarlah Saya Tersangka Tapi Karena Saya Sudah Menang Pengadilan Bagi Saya Kita Lihat Kita Ikutin Aja Diantarlah Saya Kejahsan Datang Kejahsan Yang Tersangka Kejahsan Saya Bapak Hati Hati Pemudu Ini Saya Sudah Menangkan Perdana Lantas Bidana Apa Bidana Apa Kepada Saya Bidana Apa Saya Sudah Pemilik Tanah Kosa Jadi Kira Kira Begitu Sudah Datang Kejahsan Tidak Silahkan Lanjut Nanti Risikonya Anda Mendapatkan Sendiri Sejauh Ini Sudah Tahap Apa Sidang Daripada Pidana Jadi Pidana Kemarin Pertama Dakwaan Nah Habis dakwaan Baru Kita Eksepsi Nah Eksepsi Kemudian Kemarin Hari Kemis Itu Bukan Kemarin Sebelumnya Duplik Duplik Dari Jaksa Baru Kemarin Eksepsi Putusan Sela Dari Pengadilan Negeri Sela Nah Putusan Sela Ini Saya Kaget Kami Mengharapkan Putusan Sela Itu Adalah Di Stop Satu Sesuai Dengan Beska Matamaru Nomor 1 Tahun 56 Bahwa Apabila Sudah Masuk Perkara Berdata Tidak Perlu Lalu Jampi Dana Apalagi Sudah Menang Jadi Kemudian Alasan Hakim Ini Diteruskan Kenapa Diteruskan Loh Sudah Kita Menang Katanya Tidak Cukup Alat Bukti Loh Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Keputusan Pengadilan Seram Bukan Cukup Bukti Apakah Main-main Pengadilan Negeri Seram Mereka Bekerja Dengan Baik Mungkin Bukan Bapak Ada Mungkin Masyarakat Juga Sekarang Pengadilan Negeri Seram Sudah Memutuskan Saya Pemenang Sekarang Bukti Apalagi Yang Dinginkan Oleh Hakim Penjelis Hakim Tidak 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 Sudah Jelas Buktinya Ada Kenapa Dia Minta Bukti Lagi Harusnya Dia Cukup Sudah Selesai Oke Jadi Inilah Kira-kira Masalahnya Luas Oke Ini Ini Tidak Menarik Artinya Masyarakat Publik Khususnya Sahabat Nugas TV Sedikit Mau saya Luruskan Artinya Pak Javiter Di dalam Perkara Berdata Sudah Dua kali Menang Dua kali Menang Tidak Kasus Bidana Ini Masuk Dalam SFC Putusan Selah Hakim Hakim Hal ini Hakim Pengadilan Negeri Khususus Bidana Menolak Alasan Tidak Cukup Bukti Pertanyaan Publik Bahwa Masyarakat Apakah Dengan Putusan Yang sudah Dikeluarkan Pengadilan Negeri Berdata Tidak Cukup Bukti Tidak Cukup Bukti Oke Terus Harapan Pak Javiter Untuk Kedepan Seperti apa Ketiga Pak Javiter Mengalami Ini Jadi Harapan Saya Begini Ya Ini Saya Untuk Masih Kuat Jantung Jadi Ini Sudah Mulai Tahun 2019 23 Tahun Berperkara Ini Bolak Balik Ke Serang Mungkin Teman-teman Semua Pencinta Internet Kalau Status Saya Selalu Kepanggilan Negeri Serang Itu Ya Itulah Bolak Balik Ke sana Harapan Saya Berpikirlah Zernih Tegakkanlah Keadilan Itu Kalau Memang Cukup Bukti Sudah Tidak Usah Yang Lain-lain Itu Orang Saya Nah Dan Juga Saya Juga Kejaksa Yang Mengatakan Harus Sesuai Dengan Fakta Dan Data Kalau Memang Sudah Perdata Sudah Menang Buat Apalagi Dituruskan Pidana Itu Wasting Time Buat-buat Waktu Berlugikan Negara Oke Artinya Pemerintah Kita Ada Atas Tinggi Sampai Kebawah Artinya Ini kan Kejari Jaksa Tingkat Kejari Apakah Ada Pak Javiter Rencana Mau Kejari Atau Konfirmasi Atau Seperti Apa Atau Menunggu Daripada Nanti Kelanjutan Sida Jadi Begini Saya Tadi Kejari Stafnya Diterima Bidum Jadi Beliau Mengusulkan Begini Coba Kita Minta Senin Buatkan Surat Terangkan Semua Apa Yang Bapak Alami Supaya Kita Nanti Bisa Sidangkan Di Kejari Ini Tadi Yang Dikatakan Artinya Sidang Di Kejari Di Internal Mereka Jadi Itu Jadi Saya Terlirikan Kuasa Hukum Saya Sudah Di Kalimantan Nah Kita Sudah Siap Kemis Nanti Kita Sampaikan Sudah Itu Oke Karena Kemis Sidang Lanjutan Oh Setelah Punggungan Setelah Sini Sampai Depan Akan Sidang Lanjutan Saksi 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 Dari Saksi Saksi Dari Saksi Dari Saksi Dari Saksi Pihak Cedra Oh Pihak Daripada Ya Itu Dua Menyampaikan Kesaksiannya Oke Boleh tahu Nggak Sahabat Dua Sdb Pajar Pita Selain Perkara Perkara Seperti ini Sudah Pernah Nggak Perkara Orang Lain Atau Keluarga Atau Apa yang Pernah Mengalami Seperti Ini Karena Dari Tadi Pajar Senyum Senyum Tidak Ada Saya Perkara Sudah Benar Benar Waktu Perkara Pertesi Punggu Dua Oh Jadi Di Dari Sumatera Utara Pertesi Punggu Dua Itu Saya Bugat Itu Pemerintah Kenapa Karena Kok Tidak Dibangun Nah Perencanaan Itu 2010 Sudah Masuk Operasi Kok Nggak Dibangun Sampai 2020 Nah Kita Bugatlah Bupati Di Pengadilan Negeri Tabutu Nah Kita Bupati Tapi Disanapun Alasan Hakim Juga Katanya Bupati Bisa Memilih Kontraktor Nah Sedangkan PLN Yang siap Membangun Kok Tidak Diajak Begitu Nah Jadi PLN Juga Bertahan Dia Tidak Mau Memberikan PPA Kepada Swasta Karena Dia Akan Bangun Nah Akhirnya Makar Alah Pertes Pongguduan Jadi Keugianya Itu Kalau Setahun Itu Sekitar Ya Sekitar 5 triliun Oh 5 triliun Jadi Pajak Airnya Itu 250 Milyar Per Jadi Kalau Saya Tidak Pak Biter Tadi Hanya Senyum Senyum Aja Mengasih Keterangan Terus Artinya Sudah Paham Paham Benar Artinya Pak Biter Sudah Mengantongi Keputusan Perdata Artinya Ini Sudah Bagi Masyarakat Menilai Sudah Isinya Itu Mengatakan Bahwa Tara Tersebut Mirip Pajar Sudah Jelas Keputusan Itu Perdata Itu Dikatakan Bahwa Kemudian Hak Milik Sertifikat Nomor 817 Itu Batal Demi Hukum Batal Demi Hukum Pengadilan Mengatakan Itu Nah BPN Sekarang Tanya-tanya Batal Demi Hukum Itu Kata Pengadilan Nah Kemudian Chandra Surjanto Harus Mengosongkan Tanah Dan Menyerahkan Tanah Itu Kepada Saya Dan Iskantar Harus Membuat Akte Jual Beli Baru Tentang Tanah Itu Artinya Di dalam Kasus Perdata Pak Jafiter Dinyatakan Menang Kemudian Dipidana Yang tadinya Tidak Berlanjut Kurang lebih Dua Tahun Ini Tiba-tiba Dibujuk 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 Setelah Putusan Perdata Ini Jatakan Menang Ia Baik Muncul Lagi Kalau Perasaan Pak Jafiter Siap Enggak Itu Hanya Main Main Aja Bahkan Saya Bagaimana Kalau Saya Tindak Hal Dalam Persidangan Apa Hukumannya Dipanggil Paksa Panggil Paksa Tana Tana Saya Tapi Gak Apa Demi Hukum Saya Tetap Turun Ikuti Oke Jadi Saya Dukas TV Kalau Saya Si Pemahaman Hukum Kurang Pak Jafiter Cuma Pak Logika Sehat Sudah Dinyatakan Menang Berdata Bahkan Dua Kali Dua Masuk Rumah Sayang Artinya Bidana Ini Bidana Ini Yang Tahun 2018 2018 2018 Yang Mobilnya Pak Jafiter 2018 2018 Mobilnya Yang Buat Bukti Itu Yang Dilanjutin Untuk Yang Bidana Sekarang Memang Pak Jafiter Jadi Menurut Peraturan Mahkam Agung Seharusnya Hakim Sudah Jelit Oh Artinya Ya Sudah Ada Bukti Sudah Pertusan Pengadilan Soal Mereka Banding Itu Masalah Kan Today Is Reality But Tomorrow Is Lain Hari Ini Kenyataan Besok Tentangan Kita Tidak Tau Mereka Ada Banding Nah Makanya Pengalian Tinggi Kita Lihat Aja Pengalian Tinggi Apakah Nanti Diputuskan Memenangkan Dia Silahkan Saja Kita Cukup Bukti Fakta Data Oke Bahkan Ya kita Juga Kalau memang Harus Kekaya Ya pergi Kekaya Kan Supaya Semua terbuka Gitu Ya Supaya jelas kan Siapa yang sebenarnya Bermain-main Hukum di Pengadilan Negara ini kan Negara hukum Benar Nah Ini mungkin Dugas Net Mungkin Banyak Teman-teman Mempunyai Persoalan Seperti Ini Tidak Berani Mengungkapkan Oh Ya Saya Setuju Pak Jampiter Jadi Artinya Di tengah-tengah Masyarakat Itu Seperti Pak Jampiter Itu Jarang Itu Artinya Artinya Kalau Pak Jampiter Saya Lihat Dari Dari Perjelasan Dari Awal Mula Perkara Ini Kalau Sahabat Bukas TV Melihat Bapak Ini Benar Ini Benar Benar Tidak Ada Niat Untuk Memuasai Tanah Itu Awalnya Cuma Karena Situasi Mengatakan Itu Semua Apa Belian Sudah Meninggal Sekilas Juga Bahwa Agunan Yang Diberikan Tidak Sesuai Jumlah Yang Agunan Cuma 8,5 Juta Kita Kasih Pinjaman 50 Juta Tahun 2005 Benar Itu Nah Tapi Yang Apa Tapi Kok Ada Yang Menerong Tanah Ini Masalahnya Mungkin Terakhir Apa Pesan 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 Saya Kepada Majulis Saya Berterima kasih Kepada Majulis Hakim Pertama Pak Emanuel Pudah Hakim Kedua Pak Erwanto Tony Mereka Sangat Bekerja Keras Dan Sekarang Ini Ditangani Pak Kuliah Dalam Piana Pesan Saya Hanya Satu Bekerjalah Sesuai Dengan Forsi Hukum Yang Adil Nah Kejaksan Juga Buat apa Kita Buang-buang Energi Hanya Buang-buang Waktu Hasilnya Juga Kita Sudah Tahu Itu Pesan Saya Kepada Kejaksan Sehingga Nanti Apapun Hasilnya Kita Ikutin Aja Oke Mungkin Tambah Terakhir Pak Javiter Tentang Digitalisasi Jaman Medsos Sekarang Seperti Nah Jadi Gini Saya Melihat Jam Berapapun Kita Jam Tiga Pagi Jam Satu Malam Dengan Adanya Digital Sekarang Sudah Terbuka Semua Sudah Terbuka Semua Tidak Ada Lagi Yang Ditutupi Jangan Pernah Lagi Bersembunyi Dibalik Daripada Kekuatan Atau Abuse Of Power Tidak Perlu Menasang Abuse Of Power Sudah Terbuka Semua Semua Tidak Ada Lagi Artinya Tidak Bisa Dari Semunyikan Jelas Semuanya Jadi Saran Saya Kepada Pemerintah Semoga Pemerintah Juga Bisa Menyelesaikan Hukum Dengan Baik Dan Bermertabat Terima kasih Pak Javiter Sahabat Lukas TV Bicara-bicara Sore Hari Ini Dimana Masyarakat Ataupun Pak Javiter Kenampunan Ya Merasa Merasa Ketidakadilan itu Dirasakan Ya Dengan adanya Punus yang Selah Yang tadi Yang sudah Dirasakan oleh Pak Javiter Bersama Itu sahabat Lukas TV Ketika Sahabat Lukas TV Ada Persoalan Yang sama Dengan Kasus yang Dialami Oleh Pak Javiter Bolehlah Di zaman Di zaman Digitalisasi itu Media Sebagai kontrol Publik Ya Kalau Tidak Bisa Ada Rasa-rasa Takut Atau Apa Seperti itu Selah Dan Ada Penasih Hukumnya Boleh lah Penasih Hukum juga Mendampingi Supaya Publik Mengetahui Karena Ini Sudah Zaman Era Globalisasi Ya Yang Yang penting Ada Ada Pembatasan Norma-norma Untuk penyampaian Penyampaian Supaya Jangan Ada Untuk Melanggar Ataupun Kena Dalam Undang-Undang IT Selalu Berpikir Positif Selalu Berpikir Positif Oke Demikian Sahabat Lukas TV Bicang-bicang Spesial Seorang yang ini Bersama Bapak Jampiter Dinambunan Salam Sehat Lukas TV Selalu Jaya